R.M. Pemuda 21 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur ditangkap polisi usai mengetap bahan bakar subsidi jenis pertalit. Dari tangan tersangka polisi mengamankan kurang lebih 500 liter pertalit siap edar. Saat menjalankan aksinya, tersangka mengisi bahan bakar subsidi jenis pertalit menggunakan minibus. Lalu tersangka memindahkan bahan bakar minyak ini ke dalam jirigen yang sudah disiapkan di dalam mobil menggunakan pompa. Tersangka menjual BBM subsidi seharga 11.500 rupiah per liter atau mendapatkan untung 1.500 rupiah per liternya. Tersangka sudah beroperasi hampir 3 bulan. Telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak khusus pemerintah. Yang mana awalnya anggota unitik liter melakukan penyelidikan yang mana mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa banyaknya kendaraan BBM pertalit yang membeli BBM jenis pertalit yang banyak. Setelah dilakukan pemerintahan kendaraan R4 tersebut, diketahui pelaku melakukan tindak pidana. Penyalahgunaan pengangkutan dengan menggunakan mobil merek Toyota Kijang. Dan di dalam kendaraan R4 tersebut sebanyak 22 jirigen. Dengan isi per jirigen sebanyak 21 liter. Sehingga jumlah BBM pertalit yang diamankan sekitar 500 liter. Dan di dalam mobil tersebut terdapat alat mesin pompa yang terpasang dengan selang. Dengan caranya setelah mengisi dari SPBU tersebut, langsung dinyalakan mesin pompa tersebut dan dialirkan ke jirigen-jirigen. BBM tersebut akan diperjual belikan kembali secara eceran dengan harga 11.500 per liter. Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal undang-undang migas dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Iskandara Merdah, Lani Kompas TV, Palikpapan, Kalimantan Timur. Untuk menyalakan mesin pompa. Selamat menikmati.